Pengendara yang mobilnya ditabrak kendaraan Fortuner bernomor polisi Dinas Mabes TNI di Jalan Tol KM 57 Jakarta Cikampek melapor ke Puspom Mabes TNI dan Mabes Polri kuasa hukum korban. Paulinus Dugis mengatakan pelaporan itu dilakukan pada Selasa, 16 April 2024, dan diawali dengan pelaporan ke Puspom Mabes TNI dan dilanjut Mabes Polri kata Paulinus saat ditemui wartakota di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 16 April 2024. Dijelaskan update terkinginya seperti apa dan saat ini tengah menjalani proses seperti apa. Baik, tadi kita sudah bertemu di Kapus Pem ya, Kapus Pem, Kapus Pem, Kapus Pem ya, Kapus Pem Mabes TNI. Ya, tadi kita sudah bertemu ya, penyidik di Polisi Militer di mana terkait dengan kejadian ya, insiden di Tor KM 57 ya, segala macam. Jadi kita tadi memberikan informasi kepada pihak Mabes TNI karena bagaimanapun juga ini terkait dengan pelat nomor TNI yang dipakai, apa namanya, terkait dengan insiden tersebut kemarin itu. Jadi, bahwa seperti yang sudah diberitakan kemarin juga, bahwa memang ternyata pelat tersebut itu terkonfirmasi milik salah satu purnal lirawan ya, pati ya. Kita pindah-pindah gua bernama ASEP, ASEP apa? ASEP Adang ya, segala macam. Pak, kalau untuk selanjutnya, berarti ini akan melapor ke pihak mana nih, Pak? Ya, jadi baik, kami tadi sudah ke, dari Mabes TNI tadi sudah, dan kita sebentar lagi akan ke, apa, Mabes Polri. Memang lokus lirik, di daripada ini kan masuk ke dalam Polta Jawa Barat. Cuman kan, kita mengingat juga kan, kita kalau ke sana juga kan jauh, kasihan juga ke lain kita, jadi kita ke Mabes, apa, Mabes Polri juga. Nah, yang kita mau laporkan pada hari ini adalah, seperti yang biasa, karena kemarin juga ada dugaan pengacaman yang diterima oleh klien kami, segala macam, baik secara psikologis maupun ininya, yang diterima. Yang kedua adalah, kami juga melaporkan ada kerusakan lah, seperti video yang tersebar sampai saat ini, yang kebetulan aja adalah viral. Kami menduga bahwa, oknum, ya, atau oknum, orang yang memakai kendaraan yang berplak, dan itu adalah memang sengaja menabrakkan mundur, kami duga, ya, kami duga sengaja menabrakkan mundur kepada mobil milik yang ditumpangi oleh para klien nanti. Kalau untuk ancaman sendiri, setelah kejadian, apa saat kejadian, Pak? Menurut informasi yang kami terima daripada klien kami, tidak semua video viral itu semua terekam, ya, tidak semua terekam. Tapi kan ada saksi di lapangan, segala macam, ada saksi bahwa tidak semua juga terekam oleh kamera. Ya, seperti mungkin ada satu video yang kita lihat itu bahwa ada yang mengatakan, ntar gue cariin. Tapi sebelum itu juga, sebenarnya, yang diterima mereka juga, sebelum, yang terkutip di media itu, yang kiral itu hanya sebagian kecil aja. Tapi, secara psikologis itu mereka merasa tertekan di dalam insiden atau kejadian pada saat itu. Kalau untuk harapannya sendiri, ke depannya pengennya seperti apa, Pak, dari klien dan dari kuasa-kuasa sendiri, Pak? Jadi, dari kami, kemarin kita sudah juga konfirmasi kepada klien kita, kita sebenarnya tidak aneh-aneh sih, tidak mau minta macam-macam juga, segala macam. Jadi, kita kemarin, kenapa kita tidak langsung melapor? Sebenarnya sudah melapor, ya. Kemarin sudah melapor juga ke pihak, pada saat kejadian, ya. Ke PJR sudah melapor, sudah sampaikan juga tentang kejadian itu. Cuma kita tidak melaporkan tentang apa yang mereka alami itu, pertama, kita masih menginginkan bahwa adanya etikan baik dari hampir sangkutan. Karena kan setelah kejadian itu, janjinya kan mau ketemu di rest area. Nah, ternyata setelah sampai di rest area, segala macam, kan akhirnya kan menghilang. Kalau seandainya pada saat itu, dia tidak menghilang, tidak mungkin. Tidak mungkin klien kita mengupload video tersebut, segala macam. Karena klien kita itu selain mengupload, untuk mengetahui siapa sih orang tersebut betul-betul anggota atau tidak, segala macam. Betul nggak? Memang betul-betul kakaknya jenderal atau tidak? Itu tujuannya segala macam. Karena kan dia menyatakan bahwa dia adalah adik salah satu jenderal di... Nah, itu yang paling penting. Nah, ternyata di rest area yang tidak ada, Makanya sorenya, penyelam malamnya, baru klien kita ini baru mengupload video tersebut, curhatlah kepada di Twitter, segala macam. Sehingga kemudian menjadi viral. Oke. Pak, izin, kalau dari putpok sendiri, responnya seperti apa, Pak? Pertama, kita sebagai kuasa hukum dari para klien kita ya, segala macam. Kita menyambut baik ya. Dari kemarin itu, bagus kok. Dan mereka berjanji bahwa semua ini, proses ini, segala macam itu, Walaupun memang melibatkan anggota aktif maupun tidak aktif di TNI, Baik itu angkatan darah, udara maupun laut, Mereka akan terbuka melalui proses-proses yang akan... Proses hukum tentunya yang akan dijalankan ke depan dan segala macam. Jadi, kalau kita lihat itu, dari Pus Pumabestan itu, itu sudah sangat progresif ya, sudah sangat progresif ya. Iminya, langkah-langkahnya dengan pertama itu sudah mendatangi Pak Asep juga sebagai pemilik nomor polisi daripada kendaraan yang sama persis dipakai oleh Oknum yang memakai pelatang sama dengan mantan Pumabestan. Jangan lupa subscribe ya!